Terima kasih buat Eko, Eko siapa ya? Saya lupa di Instagram, udah ngasih kain layangan ini Yuk, satu kan Pemegangnya ini goyang Anak kecil dimangsa, celepuk, ini dia Tuh, ada ikan lele dalam duanya Tapi di bawah banget, nggak kelihatan Waduh, 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 waduh Samanya datang di channel kemata family Halo semuanya, senang banget hari ini Karena hari ini saya akan merakit layangan, celepuk, knockdown, 2 meter 20 seti Gini aja deh, mereng aja Biar lebih kelihatan ya, biar lebih bersinar Hari ini saya akan merakit layangan itu Sudah pernah saya posting sebelumnya di Instagram, Hunter Family Jadi kalian harus follow Instagram, Hunter Family dong Biar tahu update dari Hunter Family Kita punya layangan apa, keseluruhan kita setiap hari Ngapain ada semua di sana Dan spesial untuk layangan celepuk knockdownnya ini Ini adalah motif jenggot Layangan ini saya dapatkan dari subscriber Hunter Family Sempat di DM Li mau nggak kain layangan celepuk? Oh, dengan seneng hati kalau dikasih ya Tapi itu cuma kainnya aja ya Cuma kainnya bekas begitu Bekas dipakai sama dia Ya udah, saya bikinin aja rangkanya Saya bikin rangkanya di CK Tim Undaginya Diat Mika Hasilnya bagus banget Udah dicoba sama dia Cuma saya sempat nyoba juga waktu itu sama Govinda Anginnya nggak bagus Oke, kita langsung aja rakit yuk layangannya seperti apa Eh, sebelum kita merakit Pas kena subscribe channel ini sekarang juga Ayo subscribe Khususnya yang belum subscribe Follow Instagram kami, Hunter Family Subscribe Ini Markus ada di sini loh Kamu kok pakai baju kelek begini semuanya Nah, mulai menggila, mulai menggila Wah, ini dia layangannya Dan ini kainnya Wah, apa lihat kainnya dulu Atau kita rakit aja Kita lihat kainnya aja dulu ya Karena ini yang dikasih nih Kita dikasih minta Asik kan, gratisan Tuh, kalau kalian lihat ya Ini udah dijadiin ke knockdown Karena ada velcro-nya begini Sebelumnya nggak ada Motifnya dijahit Woy, coba buka sebelah sana loh, Kas Buka sebelah sana, itu Ya, nah, kita lebarin lagi Iya Eh, kebalik ini Iya Wah, celepuk motif jenggot Keren kan, gede banget tuh 2 meter 20 senti Ini loh dijahit nih semua nih Biasanya kalau ini kan motifnya dilem ya Tapi ini dijahit Dilem dan dijahit Jadi ada dobel-dobel begitu Keren ya, dari motifnya aja Oke, sekarang kita rakit aja Bagaimana dia kalau sudah dipasangin rangka Rangka, mana rangka? Hah, ini dia rangkanya Ini rangkanya Sudah dibikinin sarong Sudah dibikinin sarongnya ya Ini saya bikin sendiri sarongnya ini Jadi biar tidak kena kutu bambu Ataupun jamur-jamur Semut dan segala macem Atau kamu juga ngambil Ke krisi Oke, dibuka yuk Markus Celepuknya mati nanti Kalau kamu injak-injak Nangis ya loh nanti Sarongnya ini saya bikin Dari kain bekas ya Bekas-bekas bikin layangan gitu Daripada dibuang Disambung-sambung aja Jadi ini sarong Jadinya agak kelet Apa kelet itu? Ngepres gitu ya Jadi harus pelan-pelan Ada yang nginjak-nginjak lagi loh Ini bayinya siapa ini? Tiba Hei Ini ngakang lagi tuh Sudah mulai kelihatan ini Lama banget mukanya ini ya Kalian harus sabar Karena emang ini kelet banget nih Ngepres banget Kainnya Dan sambil kalian tunggu Subscribe tolong Pena Kekresi Gue darah Apa yang kamu disini? Lukas Jangan goyang-goyang Pusing nanti yang nonton Ini Lukas yang megang kameranya Oke ini dia layangannya Kodah mengkilat di Pernis Untuk batang bohnya Menggunakan pipa yang di dalamnya Sebelumnya Menggunakan pure dari bambu Katanya keberatan Undaginya bilang begitu Jadinya sekarang diganti Dan dilapisin dengan Bambu Sekarang kita akan Merakitnya Yuk Lukas Bantu Lukas Dibuka Batangnya mantap Hei Tobi kamu ikut-ikut aja ya Dia mau ikut-ikut Awas mata layangan Awas mata Hei ngapain kamu Kamu kayak di salju Kamu kayak di salju Nanti baru gatel-gatel kamu ini Ya ampun Ya ampun Dia mau ngambil Nah kan diambil sama dia Hitungmu dulu Aku pasang dulu nih Tobi Keser Top Iya dia mau ikut ngerakit Duh Pelayang sejati kamu ya Lukas membantu Iyat Iyat Bu lihat mukanya nih Oh bisa Yuk Satu nih Tali penariknya ini Menggunakan tali satin Dan ada begini Untuk seperti gantungan kunci Bagian ekor nih Ada kanan kiri nih Lukas Sebelumnya udah pernah saya rakit juga Dan sudah pernah saya coba Diterbangin cuma Ya anginnya gak bagus Seperti yang saya bilang tadi Nah nih sebelah sini Ini harusnya diisolasi Cuma sekarang kan Rakit-rakit biasa Gak usah Cuali diterbangin itu Baru harus diisolasi ya Cuma ini bagian Pemegangnya ini Goyang Kurang diikat Atau dilem lagi Gak apa-apa Yang penting ini bukan Bagian vital ya Kalau bagian vital gitu Baru harus kuat Kepalanya lanjut Ini ada kanan kirinya juga Mana dia kanan kirinya Ini kanan Ya itu kanan Benerlah Kasih talinya Itu tandanya Iya Woi Woi Iya Lukas perjuang Sekarang mana kupingnya Mana kanan Lukas Ini udah saya kasih tanda Mana tanda Oh iya di kanan Berarti di sebelah sini Ini lepas Kalau dipasang Harusnya diikat Di sini Sekarang kita pasang Kainnya Woi Gede banget ya Woi 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 Tapi lebih kecil daripada layangan celopo saya yang putih itu yang masih di airbrush Kalau itu 275 Kejerat kamu nanti ini Eh kejerat kamu Minggir Minggir Nah kenapa nama nama kejeratnya Kita taruh rangkanya dulu Wuh Gede kan Kita tarik dari balkon gimana nih Pecah kenteng orang Kamu pelayang sejati ya Ya Ini kayaknya tarikannya gak sama Itu Gak apa-apa yang penting kita raket aja dulu ya Kemarin saya raket gak begini Ini karena Lukas tadi yang lipat-lipat Markus lagi ribut sama Tobias Lukas lagi berjuang Wut Wut Udah jadi Waduh Woi 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 Keluarin dulu talinya Biar bisa pegang kamu Gede banget ini ya Ini tali timbangnya Oh kurang turun ini kas Kainnya terlalu naik ini Ini bagus banget loh Pengikat tali timbangnya itu dirajut begini ya Jadi pakai tali-tali ukuran mungkin sekitar 500 atau 400 Tapi dijalin begini Woi 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 Hati-hati kena aku Kita review sedikit patang-patangnya Kok gak bisa turun nih Waduh ada Markus ini Minggir kamu Minggir Apaan ini Markus Kekresi Iya Iya Bagus ya Rangka-rangkanya Udah dipernis Hasil-hasilannya juga bagus Tidak mengecewakan Tayangan ini udah kita serbang Sama yang buat Sama undaginya Dia ngerbanginnya pakai kerek gitu Jadi tali timbangnya pendek Saya gak berani nyoba pakai tali timbang pendek Dan sempat sama Govinda juga bikin tali timbang yang lebih panjang Udah dicoba waktu itu di pantai Merkir Cuma anginnya gak ada Ya gak apa nanti kita coba aja Misalnya kalian pengen lihat Tuliskan aja di kolom komentar Ntar kita terbangin ya Karena sekarang ini anginnya udah mengarah ke barat Dan bagus banget Kekresi Mudarah Eh coba diberdirin Lukas Lukas udah bisa nunjuk Wih Roboh itu kamu Ini adalah Celepuk motif jenggot Wih Wih Awas kamu dimakan celepuk Tobias Mana layangannya Iya mana layangannya Eh cari layangannya Eh cari layangannya Wah Gede banget ya layangannya Wah tingginya sesaya ini Iya Seratus berapa ini Tinggian layangannya ini Seratus lapan puluh mungkin Coba kita ukur loh guys Ambil meterannya Kalian pengen lihat Anak kecil dimangsa celepuk Ini dia Dimakan sama celepuk Markus ya Yuk kita ukur loh guys Paling bawah dong 200 pas 200 pas ini Kemarin undaginya bilang 220 Bener saya bilang 180 kan 180 sampai bawah sini Dari ujung sana Dari kepala Bagus Kami baru aja Renovasi rumah sedikit Itu ada pamus Yang perbaikin rumah kita Baru selesai Disini ada peliharaannya Lukas dan Markus Coba kita lihat Ada apa disini Ini bukan cet Kaleng aja cet Ada ikan lele Itu ada ikan lele Dalam duanya Tapi dibawa banget Gak keliatan Rencana saya mau pelihara lele Dari kecil gitu Ditaruh di ember Pasti bisa jadi besar Kita kasih makan terus Tiap hari Lukas mainin layangannya terus Loh Coba Waduh Itu ketabrak Oke yang tadi belum subscribe Silahkan di subscribe channel ini Itu aja keseluruhan kita hari ini Oh iya jangan lupa Follow instagram kami Hunter Family ya Terima kasih buat Eko Eko siapa ya Saya lupa di instagram Udah ngasih kain layangan ini Kalau ada yang mau ngasih lagi Silahkan Cinta keluarga kalian Sayangi keluarga kalian Itu aja dari kita bersama This is a good crazy Cinta keluarga kalian selamat menikmati